Intro Satres narkoba Polres Metro Jakarta Utara kembali memusnahkan barang bukti narkotika golongan 1 jenis ganja dan sabu di halaman Polres Metro Jakarta Utara. Total barang bukti narkotika yang dimusnahkan pada kali ini adalah sabu dengan berat 199,3 gram dan ganja 15.694,74 gram. Kasat narkoba Polres Metro Jakarta Utara AKBP Aldoferdian menjelaskan kepada wartawan bahwa total barang bukti yang berhasil disita dan dimusnahkan kali ini adalah 39 kg ganja dan 2,1 kg sabu. Bahwa kita melakukan pemusnahan untuk ganja yang dimusnahkan total 39,341 gram. Kemudian untuk sabu, sabu yang terbagi totalnya akal 2,1 kg. Kemudian untuk jumlah laporan dari 7 tersangka yang kita tangani ada 5 laporan. Untuk narkotika jenis sabu dimusnahkan dengan cara dicampur dengan air lalu dimasukkan ke dalam blender untuk dihancurkan. Sedangkan jenis ganja dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam drum. Pemusnahan barang bukti narkoba ini merupakan yang kedua kalinya di tahun 2018. Sebelumnya Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara juga telah berhasil memusnahkan 42 kg ganja beserta 223 gram sabu-sabu. Dalam pemusnahan barang bukti narkoba kali ini hadir pula sejumlah pihak dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Utara beserta Tim Laboratorium Forensik Mabes Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Dari Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Utara,